Ular piton sepanjang 4,5 meter dengan bobot sekitar 30 kilogram kepergok warga hendak masuk permukiman di Kabupaten Gunung Kidul. Dibutuhkan 6 orang untuk mengevakuasi ular karena ular memberi perlawanan. Warga Padukuan Bulu, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, dihebohkan dengan kemunculan ular piton jenis sanca kembang yang hendak masuk ke permukiman warga. Kejadian berawal saat warga berhasil mengamankan ular piton berukuran besar ini di area ladang desa setempat. Diduga ular tersebut kehabisan makanan di habitat aslinya dan hendak mencari makanan di area ladang perkampungan warga. Warga yang khawatir kemudian meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran untuk dapat mengevakuasi ular tersebut. Proses evakuasi ular pun sempat mengalami kendala lantaran ukuran ular yang besar menyulitkan petugas. Bahkan butuh enam orang petugas damkar untuk bisa mengangkat ular piton. Setelah berhasil dievakuasi, petugas kemudian membawa ular tersebut ke kantor damkar Gunung Kidul. Rencananya, ular tersebut akan dipelihara oleh petugas dan akan diberikan tempat khusus. Berkat laporan warga dari petugas, petugas terhadap namanya dipadukan bulu, kelurahan, sandreja, kapal naewan, semanu. Tapi ular itu sebenarnya sudah diamankan oleh warga di dekat kandang berhubung. Mereka takut, lalu kita dipanggil ke sana untuk pengamanan dan untuk evakuasi ular itu. Kalau panjang kurang lebih 4,5 meter. Kalau berannya kira-kira sekitar 30-an. Petugas mengimbau warga untuk berhati-hati, sebab awal musim penghujan biasanya digunakan ular untuk masa kawin, sehingga banyak ular yang memasuki pemukiman warga. Petugas juga meminta untuk segera menghubungi petugas jika membutuhkan evakuasi ataupun pertolongan mengatasi hewan atau binatang liat di kawasan pemukiman. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, Angis melaporkan.